Belasan remaja ditemukan saat tim gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Jamat Pasar Jambi melakukan razia di salah satu hotel melati di kawasan Pasar Jambi. Remaja itu ada yang berpasangan. Petugas juga menemukan alat kontrasepsi dan obat kuat. Mereka dibawa petugas ke kantor Jamat Pasar Jambi. Setelah dijemput oleh orang tua masing-masing, orang tuanya membuat surat pernyataan di tempat petugas agar kejadian ini tidak terulang kembali. Apabila nanti kedapatan di dalam kamar hotel bersama pasangan, petugas akan memberikan sanksi tegas. Nah ternyata apa yang kita lihat itu menjadi ada satu kesedihan, ada satu keprihatinan, namun kita tidak henti-hentinya mengimbau mengajak semua masyarakat, terutama para pelaku usaha yang bergerak di bidang perhotelan, yang bergerak di bidang keruke supaya bisa memperhatikan aturan-aturan yang harus menjadi perhatian mereka dengan tidak menerima tamu, terutama anak-anak, anak-anak di bawah umur. Guna menghindari terjadinya pesta seks di hotel oleh anak di bawah umur, pemerintah kejamatan Pasar Jambi akan memanggil pihak hotel memberikan arahan dan himbawan untuk tidak menerima tamu yang masih di bawah umur. Apabila himbawan tersebut tidak dipatuhi, maka izin dari hotel tersebut akan dicabut.